Seorang ibu berinisial Ye berusia 57 tahun kini harus menanggung hujatan netizen akibat video viral dengan narasi yang menyebutnya menusuk leher putrinya sendiri berinisial MS saat dibangunkan sahur. Ia tidak menyangka ketidaksengajaannya berubah menjadi kabar hoaks. Ye juga membantah bila luka yang diderita anaknya merupakan luka gorok karena dari hasil pemeriksaan hanya luka ringan dan tidak perlu dirawat inap. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta Bima Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Bima. Iya, terkait video viral di mana seorang perempuan, anak perempuan maksudnya maaf, berinisial MS, 16 tahun menangis sambil membagi lehernya dalam keadaan terluka dengan narasi disebutkan bahwa korban digorok oleh ibunya merupakan hoaks dapat saya sampaikan bahwa kejadian sebenarnya berdasarkan keterangan ibu korban berinisial Ye. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 15 April 2022 sekitar pukul 3.30 saat Ye dan MS sedang menyiapkan menu sahur. Saat itu Ye sedang memotong lontong untuk disajikan sahur. Dan ketika sedang menggenggam pisau, pisau tersebut tidak sengaja mengenai bagian sekitar leher putrinya, MS, di dapur. Sehingga terjadi kendarahan di bagian leher. Akibat luka yang muncul itu, putrinya, MS, menangis ketakutan karena melihat, mendapati dirinya terluka. Dan ketika saat endap dibawa oleh Ye ke Rumah Sakit Haji, Jakarta Timur, ada seorang warga yang memvideokan kejadian tersebut dan disebarkan di grup WhatsApp dengan narasi yang berkembang bahwa korban digorok ibunya sendiri saat dibangunkan sahur. Untuk kasusnya sendiri sudah ditangani jajaran Posek Cipayung, di mana pemuda pelaku penyebar video berinsial MRA 23 tahun sudah diamankan pada Senin kemarin. Namun untuk kasusnya berdasarkan keterangan dari Posek Cipayung, Kompol Bambang Kipto, bahwa kasusnya pada hari ini sudah damai atau diselesaikan secara keluargaan, di mana MRA sebagai pelaku penyebar video dengan narasi HOAX tersebut sudah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak keluarga Ye sehingga tidak menjadi tersangka. Dan Ye pun menerima permintaan maaf tersebut. Untuk MS sendiri yang dikabarkan mengalami luka gorok, menurut Ye itu adalah HOAX karena ketika dibawa ke RS Haji, oleh tim dokter tidak sampai di round inap, hanya diberi penanganan medis awal, dan sekarang pun tidak harus sampai diperban atau tindakan medis berat lainnya.